Halo teman-teman, Assalamualaikum Ini adalah Hupply Deck Revisi 2.0 Yang saya rakit ulang dari Hupply Deck Revisi 1.0 Dari skema rangkaian yang digunakan pada Hupply Deck Revisi 2.0 ini Sangat tidak mungkin untuk mengukur kapasitas baterai Melalui indikator baterai internal Karena daya dikendalikan oleh modul powerbank Jadi disini informasi yang ditampilkan pada notifikasi bar Tidaklah akurat Oleh karena itu, pada Revisi 2.1 Saya menambahkan indikator baterai eksternal Agar baterai dapat dipantau lebih akurat Dilihat dari skema rangkaian Hupply Deck Revisi 2.0 Maka setiap device ini dinyalakan Kapasitas baterai akan selalu dalam posisi 100% Ini sebenarnya informasi yang tidak akurat teman-teman ya Karena daya sendiri sebenarnya diatur oleh modul powerbank Kapasitas baterai yang selalu 100% ini Didapat oleh smartphone dari BSI internal baterai teman-teman ya Jadi daya dari powerbank disalurkan ke BSI original baterai Agar dapat diatur sedemikian rupa Sehingga ponsel dapat menerima daya sesuai dengan kebutuhannya Karena itulah sebenarnya informasi ini adalah informasi yang tidak akurat Dan membuat saya menjadi was-was Karena daya yang tidak akurat ini dapat menyebabkan device tiba-tiba mati saat digunakan Kemudian akhirnya pada revisi 2.1 ini Saya menambah modul baterai level indikator Untuk baterai jenis 1S teman-teman Bisa kalian lihat sekarang saya dapat memantaunya langsung Melalui lampu indikator Untuk pemasangan modul level indikator baterai ini cukup sederhana teman-teman ya Kita hanya perlu menyambung positif modul ke positif baterai Negatif modul ke negatif baterai dan selesai Untuk lubang-lubangnya saya membuatnya secara manual Karena itulah hasilnya tidak presisi teman-teman Agak miring-miring Dan lampu putih yang kalian lihat saat ini Sebenarnya adalah baterai level indikator bawaan dari modul powerbank Namun karena saya meletakkan powerbank di dalam dan menghadap ke bawah Jadi saya tidak bisa memanfaatkan modul tersebut Untuk sekaligus menampilkan sisa kapasitas baterai Dan inilah hasilnya teman-teman Sekarang saat haplai deck revisi 2.0 ini digunakan Saya sudah tidak was-was lagi tentang masalah baterai Jadi saya bisa memantalnya dengan akurat Kapan saya harus mematikannya dan sampai kapan saya masih bisa menggunakannya Apply deck ini biasanya saya gunakan untuk mengetik Menulis blog Membuat script untuk konten-konten selanjutnya Atau untuk menyimpan ide-ide yang mungkin melintas di pikiran saya Dan juga kadang saya menggunakannya untuk mendesain skema-skema sederhana Untuk proyek-proyek yang saya kerjakan Sembari mengistirahatkan ponsel utama Jadi saat ini saya lebih sering menggunakan haplai deck revisi 2.0 ini teman-teman Daripada menggunakan laptop yang saya miliki Hal itu karena ukurannya yang kecil Jadi tidak makan banyak tempat di meja kerja Maupun di meja manapun saat digunakan Dan juga karena desainnya yang unik teman-teman Yang tidak umum sehingga dapat merefresh atau membuang rasa jenuh yang kadang mampir di kepala Dan dengan ditambahnya model level indikator baterai ini Saya jadi tidak was-was lagi saat menggunakannya teman-teman Karena saya tidak akan kehilangan data lagi Yang dikarenakan perangkat mati karena kehabisan baterai Terima kasih telah menonton! Baiklah kalau begitu video seakhir sampai disini Terima kasih telah mengikuti Sampai jumpa lagi pada episode yang lain Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!